Terima kasih. Sudah kakak yang pecah tadi. Sudah kak, kakak udah dapat menggantinya juga. Bel, ini bukan kacamata, tapi namanya kacamuka. Kalau memilih kacamata sebagai penunjang penampilan, berarti kamu harus pandai-pandai memilih. Jangan sampai niatnya mau keren, tapi malah jadi katro. Gak lucu kan? Nah, pertama perhatikan bentuk wajah kita, karena gak semua muka sesuai dengan bingkai. Untuk wajah persegi, pilihlah kacamata bulat. Hindari yang kotak, karena membuat wajah makin persegi. Nah, yang punya wajah bulat, cocok banget dengan kacamata persegi panjang. Sehingga dapat memanipulasi bentuk wajah kita. Buat kamu yang berbentuk wajah oval, gak perlu khawatir, karena hampir semua bentuk cocok. Ih, enak bener sih. Senang apa ya? Coba liat dulu. Eh, kacamatanya harus diganti. Emang kamu bisa baca? Agak-agak gak bisa sih, Kak. Emangnya gak boleh, Kak? Ya boleh aja, cuman kan tulisannya samar-samar. Yaudah deh, ganti. Ganti dong. Sini. Pakai? Iya. Kamu kayak ibu guru. Tapi tetap doang cantiknya. Lupa serapan nih jadinya? Ini aja, jus wortel. Wortel? Oh, wortel kan bisa menyehatin mata kan, Kak? Iya, bagus banget. Dan ada informasi lengkapnya nih, mengenai kesehatan mata dan perawatannya. Mau gak? Mau dong. Nah, kalau kacamata yang ini, emang bener-bener dibutuhin sama mata yang bermasalah. Keluhan penglihatan pasti berbeda-beda. Oleh karena itulah, kacamata-kacamata ini hadir. Ada kacamata plus, alias kacamata orang tua, berfungsi untuk membantu penglihatan dekat. Biasanya dalam jarak 30 cm, sehingga memerlukan jarak yang lebih jauh antara mata dan objek yang dibaca. Biasanya menyerang seseorang yang telah berumur lebih dari 40 tahun. Sedangkan buat yang sulit melihat jauh, cari lensa minus. Bisa membantu tuh. Penyebab penyakit ini biasanya karena menonton TV dari deket banget. Kasih jarak ya, sesuai dengan ukuran TV di rumah. Ada lagi gangguan lain. Orang tidak bisa melihat jelas atau kabur. Bahkan objek nampak bergelombang. Penyakit ini biasa disebut astigmatisme. Penyebabnya adalah terbiasa melihat objek terlalu dekat. Penderita astigmatisme disarankan menggunakan kacamata berlensa silinder. Nah, udah jelas kan? Kita wajib jaga dan rawat mata kita sendiri, oke? Ini lagi ngetrend nih, lensa kontak atau kontak lens. Untuk menghindari kacamata patah atau lensanya pecah atau terbaret, ada solusinya. Lensa kontak atau kontak lens. Warna macem-macem. Dalam sekejap, orang yang memakai ini langsung berubah seperti mata boneka. Cantik banget ya. Padahal awalnya kontak lens untuk mengganti kacamata aja. Tapi karena perkembangan gaya hidup, lensa kontak ini jadi ocan. Obat cantik! Tapi jangan salah, lensa kontak bukan tanpa resiko. Bisa mata gatal, pengendapan protein, iritasi, mata berair, alergi, dan lain-lain. Penggunanya harus sadar kebersihan. Kalau jorok, bisa rusak mata indah kamu. Mata itu organ yang sangat vital dan paling sensitif di tubuh kita lho. Baiknya konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan lensa kontak ini. Jangan sampai mata kita rusak cuma karena pengen ngikutin tren yang ada. Konon kalau banyak makan wortel, pengelihatan kita akan menjadi jernih. Bahkan bila sudah buran sekalipun. Selidik punya selidik, ada yang benarnya. Tapi ada juga yang memang kelihatannya terganggu. Bentuk mata yang memang tidak normal, sinar yang datang di belokan kornea. Hingga jatuhnya tidak tepat di retina atau syarab mata. Makanya butuh kacamata. Karena mata adalah jendela hati. Maka gak ada salahnya dong dirawat biar celing-celing bersih dan sehat. Jangan lupa, selagi mata masih sehat, perbanyak makan-makanan yang bagus untuk nutrisi mata. Vitamin A yang kita sudah tahu semua ya. Kemudian kalutin dari wortel, kemudian dutein, semua. Jadi vitamin C termasuk vitamin C, vitamin E, ada yang kita sebut omega 3. Itu semuanya penting untuk nutrisi, untuk merubah energi sinar menjadi listrik. Sehingga dia dapat melihat dengan jelas. Mau ikutan gaya, tapi uang di kantong cuma tinggal selembar. Enaknya gimana ya? Aha, gimana kalau kita beli kacamata cengdem alias goceng adem? Tuh istilah jadul amat ya. Hari gini mana ada kacamata harga goceng atau 5.000 rupiah? Tapi gak apa-apa deh, apalah arti istilah. Yang penting murah, gaya tetap oke. Daripada harus maksain diri beli yang asli gak akan pernah kesampean. Bisa mengganggu penampilan kan? Emang sih, kalau bicara kualitas pasti jauh beda. Yang harganya mahal, kualitasnya pasti bermutu. Sedangkan yang harganya murah, jangan ditanya kualitasnya. Tapi gayanya dong, liat aja nih. Kenapa gue suka pakai kacamata? Mungkin menurut gue biar gue tampil beda aja dan bisa percaya diri aja. Biar bisa jadi pusat perhatian, buat bisa lebih pede. Biar lebih bisa gaya aja, biar gaul gitu dilihatnya. Agaknya juga kejangkau sih yang kayak gini-gini daripada kacamata-kacamata mahal kan. Mau cengdem atau original? Sah-sah aja kok. Pilihan ada di tangan kalian ya. Sampai jumpa.